Gapobirsa, jelang perhelatan balap Formula E Republika Mobil, maksud kami, replika mobil listrik Formula E dipajang di kawasan Car Free Day, Bundaran Hotel Indonesia, Tamrin, Jakarta Pusat. Tak sedikit warga yang bersuah foto di depan replika mobil Formula E. Jelang perhelatan balap Formula E, replika mobil listrik Formula E dipajang di kawasan Car Free Day, Bundaran Hotel Indonesia, Tamrin, Jakarta Pusat, Minggu Pagi. Replika mobil Formula E dipajang oleh pihak penyelenggara Formula E, yakni PT Jakarta Pro Petindo, untuk menyebut perhelatan balap mobil listrik Formula E. Banyak yang warga yang memanfaatkan momen tersebut untuk bersuah foto di depan replika mobil Formula E. Nah, masyarakat daripada yang belum sempat mungkin adik kancel ya, bisa datang ke KIS ini gitu, untuk lihat wujud asli dari mobil Formula E. Itu bagus nih, dan publik kan bisa kembal gitu sama mobil mobil Formula E, ya gimana? Soalnya kan pasti nggak buka semua orang bakal membuat Formula E itu sendiri gitu. Sementara menurut Direktur Utama Jakarta Pro Petindo atau JAKPRO, Widi Amanasto mengatakan, replika mobil Formula E dipajang agar seluruh masyarakat dapat melihat dari dekat. Saya rasa nanti kita lihat ya, karena mulai minggu ini, minggu depan maksudnya, sudah ada beberapa kegiatan yang kita akan lakukan, tunggu saja nanti pengumumannya, karena berupa-bupa berusia, menuju jatuh mereka dari ya. Seperti diketahui, perhelatan balap mobil listrik Formula E akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni mendatang di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Selama perhelatan balap mobil listrik tersebut, seluruh kawasan Ancol tak dibuka untuk masyarakat umum. Mohd Harry Mustafa, JakTV